Yono boleh dibilang laki-laki yang sangat beruntung karena bisa mendapatkan Yuni wanita yang diidam-idamkan semua laki-laki di sekolahnya dulu sampai-sampai berlanjut ke jenjang yang lebih serius yaitu jenjang pernikahan Yuni orangnya gak cuma cantik tapi dia juga dari keluarga yang berada walaupun Yuni terbilang dari keluarga yang kaya tetapi orangnya sangat pekerja keras dan tidak manja Yuni orangnya tidak pilih-pilih masalah pertemanan jadi nilai plus buat Yuni sedangkan Yono sendiri orangnya humoris bisa membuat Yuni kesem-sem dibuat olehnya sampai-sampai Yuni pun mau dinikahi sama Yono walaupun Yono dari keluarga yang senerhana tetapi orang tua Yuni sangat menyukai pilihan anaknya itu Yuni sendiri anak satu-satunya jadi orang tuanya tidak mau kalau harus jauh-jauh ditinggalkan olehnya walaupun sudah menikah kini Yono pun tinggal bersama orang tua Yuni atau mertuanya karena permintaan orang tua yang pengen tinggal bersamanya kehidupan Yuni pun kini berubah drastis karena dari awal pernikahan Yuni dibekali modal sama mertuanya untuk membuka usaha yang pernah dicita-citakannya dulu sewaktu kecil Yuni sendiri orangnya tidak bisa diam kini dia membuka toko butik yang dimudari sama suaminya setelah suaminya sukses padahal tidak perlu buka toko sebenarnya uang yang dikasih sama Yono juga sudah lebih dari cukup dan semenjak itulah Yono jadi merasa kesepian karena istrinya kini jadi sibuk mengurusi toko nya Yuni yang selalu pulang malam Yuni pun malah jadi sering menghabiskan waktu malamnya bersama ibu mertuanya begitu pun juga dengan ibu mertuanya suaminya yang juga sering keluar kota karena pekerjaannya ibu mertua Yuni juga merasa kesepian tetapi ibu mertuanya kini tidak terlalu merasa kesepian lagi karena kehadiran Yono karena kedekatan mereka lah ada kisah cerita yang mereka alami antara Yono dan ibu mertuanya singkat cerita malam itu Yono yang sedang pingin-pinginnya ingin memanjakan istrinya eh malah ditinggal tidur sama istrinya kini Yono harus menahannya lagi dan tidak berani membangunkan istrinya itu percuma juga dia gak bakalan mau karena alasannya selalu capek habis jaka toko Yono yang tidak bisa tidur dia pun duduk di ruang tamu sambil menonton TV padahal jam sudah menunjukkan setengah dua belas malam tidak lama kemudian ibu mertuanya pun menghampirinya eh nak Yono belum tidur iya belum mah belum ngantuk mama sendiri kenapa belum tidur ini habis telponan sama bapak oh iya mah bapak kok belum pulang juga padahal sudah tiga hari mah iya nak barusan ngabarin kalau pulangnya dua hari ke depan karena ada beberapa pekerjaan yang belum selesai tidak hanya Yono ibu mertuanya pun juga pengen nafkah batinnya tersalurkan karena sudah hampir satu bulan takdir ini tidak melakukannya itu istri kamu sudah tidur sudah mah dari tadi mungkin kecapean kalimah persis kayak ayahnya kalau masalah pekerjaan selalu nomor satu mereka pun jadi asik ngobrol padahal hari sudah larut malam sesekali Yono pun memperhatikan ibu mertuanya itu yang saat itu sedang memakai piyama sampai-sampai obrolan mereka pun mulai mengarah ke situ masalah tentang nafkah batinnya yang belum tersalurkan ibu mertuanya pun terlihat sangat gelisah dan mulai melirik serta menatap Yono memperhatikannya dari atas sampai bawah entah siapa yang memulai duluan akhirnya terjadi juga apa yang mereka inginkan tanpa memperdulikan apa status mereka Yono pun hanya tersenyum saat ibu mertuanya itu mengatakan nak Yono terima kasih ya akhirnya malam itu Yono pun bisa tertidur pulas karena apa yang diinginkannya sudah terlaksana keesokan harinya mereka sarapan bertiga Yono istrinya dan ibu mertuanya mereka biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah sarapan istrinya Yono lalu beranjak pergi untuk menjaga toko butiknya tanpa curiga sedikit pun apa yang telah terjadi antara suami dan ibunya Yono dan ibu mertuanya tersenyum saat melihat istrinya Yono berlalu pergi lalu setelah sarapan mereka melanjutkan pisah yang sama seperti tadi malam itulah Yono dan ibu mertuanya selalu mencari-cari waktu untuk melakukannya lagi 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 dan lagi selamat menikmati selamat menikmati